Baik, yang berikutnya, yang keempat Al-Asrur Rabid Perkara yang sangat mendasar, yang keempat Yang dijelaskan di dalam Islam dengan penjelasan yang sangat gampang Tapi banyak disalahpahami Bahkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang yang jenius Orang yang sangat cerdas Adalah Dayanul Ilmi Wal Ulama Penjelasan tentang ilmu dan para ulama Ilmu Yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syariat Ilmu yang hakiki adalah ilmu syariat ini Sehingga ulama yang hakiki adalah ulama dalam ilmu-ilmu syariat saja Dan ilmu syariat yang hakiki adalah Kata Ibn al-Qayyum rahimahullah ta'ala Ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya Dan perkataan para sahabat yang mulia Kata al-Qayyum rahimahullah ta'ala Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Begitu pula yang dikatakan oleh para sahabat Inilah ilmu yang hakiki Sehingga ulama adalah yang menyampaikan perkataan Allah Menyampaikan perkataan Rasulnya Dan menyampaikan perkataan para sahabatnya Itulah para ulama Bukan setiap orang yang menyampaikan sesuatu Dengan retorika-retorika saja Tanpa mendasari penjelasannya Dengan Al-Quran dan Sunnah Dan betapa banyaknya orang-orang seperti itu di zaman ini Menjelaskan tentang agama Tanpa ada satupun ayat yang keluar Tanpa ada satupun hadith yang keluar Apalagi perkataan para sahabat Ingatlah ilmu yang sebenarnya Sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah Perkataan Allah Perkataan Rasulnya Dan perkataan para sahabat Itulah ilmu yang sesungguhnya Itulah ilmu yang hakiki Dan ulama yang hakiki dalam agama Islam ini Adalah mereka yang membawa ilmu tersebut Benar-benar ya Menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar menyampaikan Sata Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Benar-benar menyampaikan pemahaman para sahabat Ini menjadi pentingnya Karena kalau kita tidak bisa membedakan Mana ilmu yang hakiki Dan mana ulama yang sejadi Maka kita akan salah dalam mengambil ilmu Kita akan salah dalam menentukan rujukan ilmu Kalau kita salah dalam menentukan rujukan ilmu Maka kita akan terjatuh ke dalam Kebodohan yang murokkab Jahil yang murokkab Kebodohan yang Kebodohan yang Berpangkat Gimana itu kebodohan yang berpangkat Jahil murokkab itu Orang yang tahu Orang yang merasa tahu padahal dia Belum tahu Orang yang jahil Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya jahil Karena yang sampai kepadanya adalah Kesalahan Yang sampai kepadanya Sebuah sesuatu yang salah Tapi dianggap sebagai Sesuatu yang benar Sehingga dia merasa tahu Padahal sebenarnya dia Masih bodoh Masih jahil Ini kalau orang-orang tidak Mengetahui Apa hakikat ilmu agama Kalau orang tidak mengetahui Siapa ulama yang terjadi dalam agama Maka mereka akan salah memilih rujukan ilmu Kalau salah memilih rujukan ilmu Maka dia akan Banyak terjatuh ke dalam Kebodohan yang murokkab seperti ini Kejahilan yang murokkab Kejahilan yang berpangkat Jahil Tapi tidak tahu Bahwa dirinya jahil Wal fiqhi wal fuqaha Begitu pula tentang Pemahaman agama yang mendalam Pemahaman agama yang mendalam Dan siapakah Mereka yang faham terhadap agama ini Penjelasan tentang orang yang menyerupai Para ulama Padahal bukan ulama Ini dijelaskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penjelasan yang sangat gamblang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Perkara yang mendasar ini Di permulaan surat al-Baqarah Ingatlah ni'matku Yang aku berikan kepada kalian Ni'matnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada Bani Israel adalah ni'mat Ilmu Ni'mat yang paling besar Yang Allah berikan Kepada Bani Israel adalah Ni'mat ilmu Dan yang dimaksud dengan ilmu Di sini adalah ilmu Agama Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sempurnakanlah Perjanjian denganku Perjanjian bahwa mereka akan Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Nisaya aku akan penuhi janji Untuk kalian Dan hendaknya Hanya kepada itulah Kalian takut Ayat ini menunjukkan Bahwa yang dimaksud dengan Ilmu adalah ilmu Agama Karena itulah Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Bani Israel Di zamannya Nabi Musa Apakah mereka orang-orang yang kaya? Tidak Apakah mereka orang-orang yang punya Kedudukan yang tinggi? Tidak Tapi Allah katakan Ingatlah Ni'matku yang aku berikan kepada kalian Tidak ada Kemungkinan lain Kecuali ni'mat ilmu agama Ni'mat ilmu itulah Yang Allah berikan kepada Bani Israel Dan ilmu disini adalah Ilmu agama Bukan ilmu dunia Kemudian Siapakah Yang berilmu Orang yang berilmu Orang yang berilmu adalah Orang yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disini Kepadakulah kalian takut Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah orang yang berilmu Kalau hanya dia punya ilmu saja Punya pengetahuan Tapi Dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia bukan seorang Yang berilmu Dia bukan seorang ulama Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan Innama yakshallah Min ibadihi Al ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah Dari hamba-hambanya Hanyalah para Ulama saja Sehingga orang yang berilmu Adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Disitu ya Di dalam Antara Ayat satu dengan ayat yang Sebutkan oleh Al-Mu'alif disini Ada penjelasan tentang Orang-orang yang Tidak berilmu Tapi Terlihat sebagai orang yang berilmu Seperti misalnya Janganlah kalian Ya Mencampur adukkan Antara Kebenaran dan kebatilan Dan jangan sampai kalian Menyembunyikan Kebenaran Ini adalah Penjelasan tentang Orang Yang Tidak berilmu Tapi seperti orang yang berilmu Mereka itu orang-orang yang selalu Mencampur adukkan Antara kebenaran dan Kebatilan Jadi kebatilan ditampakkan oleh mereka Seperti sesuatu yang benar Kesirikan Dianggap sebagai Sesuatu yang Baik Padahal itu sesuatu yang Paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesirikan Dianggap sebagai Penyelamat Kalau tidak Memberikan sesaji Maka Akan celaka Padahal itu Kesirikan Kesirikan itulah Sebab kebinasaan Tapi disampaikan Seperti sesuatu yang Bermanfaat Sesuatu yang baik Kepada Kepada manusia Sesuatu yang Tidak ada Tuntunannya Dari Nabi Muhammad S.A.W Ditampakkan Sebagai sesuatu yang Mulia Padahal itu Yang sangat Dimurkai Itu sesuatu yang Sangat ditentang Oleh Rasulullah S.A.W Jangan sampai Kalian Yang mendekati Perkara-perkara Baru dalam agama Tapi mereka Hiasi Dengan retorika-retorika Orang-orang Yang mencampur Adukan Antara Kebatilan Dengan kebenaran Orang-orang Yang Menyembunyikan Kebenaran Ada orang-orang Yang sudah tahu Sudah belajar Di pusat-pusat Ilmu Tapi ketika Sampai di negerinya Ya Yang mereka Sampaikan Bukan ilmu Ilmunya Disembunyikan Dan ini ada Dan banyak Dia Dia sudah tahu Sudah pernah belajar Tentang Kala Allah Kala Rasuluh Kala Sahabah Tentang Firman Allah Tentang Sabda Rasuluh Perkataan Para sahabah Tapi setelah itu Dia Sembunyikan Tidak dia Sampaikan Justru dia Menjadi Musuh Dari Kala Allah Kala Rasuluh Kala Sahabah Dia Tentang Seperti inilah Orang yang Kelihatannya Berilmu Padahal Dia adalah Orang-orang Yang jahil Ini juga Termasuk diantara Yang disebutkan oleh Allah Di dalam Awal Surat Al-Baqarah Apakah kalian Memerintahkan Manusia Untuk melakukan Kebaikan Sedangkan Kalian Lupakan Diri Kalian Sendiri Di depan Banyak orang Dia Memerintahkan Kebaikan Tapi di belakang Layar Dia melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Ini termasuk Di antara Ciri Orang-orang Yang Tidak Berilmu Tapi terlihat Sebagai orang Yang berilmu Orang yang Berilmu Adalah orang Yang benar-benar Takut kepada Allah Subhanahu Baik saat Sendiri Maupun Bersama Banyak Orang Bukan Orang Yang Disebutkan Oleh Allah Dalam Ayat-ayat Itu Baik Dan Keterakhian Itu semakin Diperjelas Dengan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Penjelasan Ini Dalam Penjelasan Yang Sangat Banyak Jelas Gamblan Bagi Orang Awam Yang Pemikirannya Sederhana Kemudian Dengan Berjalannya Waktu Hal ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Aneh Yang Paling Aneh Jadilah Jadilah Ilmu Dan Fikir Adalah Bid'ah Dan Kesesatan Bukannya Tidak Seperti Ini Sebenarnya Maksudnya Mereka Melihat Setelah Berjalannya Waktu Mereka Melihat Yang Yang Sebenarnya Ilmu Dan Pemahaman Agama Yang Menjalam Itu Sebagai Bid'ah Dan Sebagai Kesesatan Padahal Sebenarnya Itu Adalah Ilmu Yang Hakiki Ini Penerjemahannya Kurang Pas Jadilah Ilmu Dan Fikir Adalah Bid'ah Dan Kesesatan Maksudnya Di Mata Mereka Jadilah Ilmu Dan Fikir Pemahaman Yang Mendalam Tentang Agama Adalah Bid'ah Dan Kesesatan Ya Garus Dikas Kurung Di Mata Mereka Padahal Allah Sudah Menjelaskan Tentang Hakikat Ilmu Agama Hakikat Orang Yang Berilmu Itu Apa Tapi Ternyata Setelah Berjahannya Waktu Ya Ilmu Agama Yang Hakiki Itu Ulama Yang Sejati Malah Dijuluki Dengan Julukan Julukan Yang Buruk Ilmunya Dijuluki Dengan Kebit'ahan Kesesatan Kemudian Orang Yang Membawa Ilmu Yang Hakiki Itu Dianggap Sebagai Da'i-da'i Penyesat Umat Dan Itulah Yang Terjadi Di Zaman Kita Ini Di Zaman Kita Ini Ya Orang-orang Yang Membawa Kebenaran Membawa Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Sunnah Nabinya Dengan Pemahaman Para sahabatnya Dianggap Sebagai Orang-orang Yang Sesat Orang-orang Ahli Meraka Orang Yang Baru Kemarin Baru Kemarin Hari Membawa Ajaran Baru Benar Tidak Ini Coba Lihat Syah Muhammad Abdul Wahab Dianggap Membawa Ajaran Baru Ajaran Baru Itulah Bidah Dianggap Dialah Pembawa Kesesatan Di zaman Ini Padahal Yang Dibawa Oleh Beliau Adalah Ilmu Yang Sejati Ilmu Yang Benar-benar Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Firman Allah Sabda Rasulnya Sebagaimana Difahami Oleh Para Sahabat Orang-orang Yang Mengikuti Jejak Beliau Juga Demikian Dianggap Sebagai Pembawa Ajaran Baru Ajaran Baru Ini Apa Bidah Dianggap Orang-orang Yang Susat Orang-orang Yang Menyimpan Padahal Yang Mereka Bawa Adalah Ilmu Yang Sebenarnya Dari Sumbernya Yang Murni Silahkan Disinkronkan Dengan Kitab-kitab Yang Dikarang Oleh Para Ulama Silahkan Dibuktikan Bagaimana Dahulu Imam Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Menjelaskan Masalah Itu Imam Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Sangat Keras Terhadap Terhadap Bid'ah Terhadap Ajaran-ajaran Baru Beliau Sangat Keras Terhadap Ahlul Kalam Lihat Imam Malik Rahimah Allah Ta'ala Dan Bagaimana Semangat Beliau Dalam Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lihat Imam Ahmad Lihat Imam Abu Hanifah Para Imam Masih Bisa Kita Baca Apa Yang Mereka Sampaikan Dan Mereka Semuanya Membawa Dalam Kitab-kitab Mereka Juga Demikian Yang Mereka Sampaikan Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabda Rasulnya Dan Perkataan Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Di zaman Ini Orang-orang Yang Demikian Dianggap Sebagai Pembawa Ajaran Baru Pembawa Kesesatan Dan Julukan-julukan Yang 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 Ma'ruf Dilihat Sebagai Kemungkaran Yang Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Ma'ruf Mencampur Adukkan Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Benar Dengan Sesuatu Yang Batil Itu Menjadi Sesuatu Yang Paling Baik Yang Ada Pada Mereka Yang Paling Baik Yang Ada Pada Mereka Adalah Mencampur Adukkan Yang Baik Dengan Yang Batil Dicampur Adukkan Kecual Kecuali Memusui Mereka dianggap orang yang berilmu Orang-orang Yang melarang manusia Untuk mempelajari Ilmu yang hakiki Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Diajarkan kepada para sahabatnya Mereka menjadi orang-orang Yang dianggap Sangat dalam pemahamannya Tentang agama Mas'alullah s.a.w Wal'afiyah Keadaannya menjadi terbalik-balik Sayyid Ini yang berkaitan dengan Al-Aslur Rabi' Atau perkara yang mendasar yang keempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.